Terima kasih. Gua boleh dong kasih saran? Lu begini bukan karena bosen kan sama Jakarta, tapi lu karena belum married kan? Nah, gua juga kalau bisa nikah sih maunya nikah gua. Tapi selama ini lu jadi temen gua kagak nyariin pasangan juga. Gimana? Nah, nih, sekalian gua balikin ya. Nah itu, temen gua ada tiga. Yang ini, buat Dewan Direksi, nampun gua. Yang ini, ini buat orang-orang audit. Nih, ini persoan sama punya gua. Lu lihat, dari tadi pagi gua udah ngobrol di grupnya banyak banget. Ini, gua gak ada apa-apaan. SMS mama minta pulsa aja gak ada. Pi! Iya, Refrif. Tapi lu jangan egois gitu, dong. Nih, gini. Ini tuh bank besar. Dan lu berada dalam tempat yang besar. Gua ngerti. Gua bisa aturin lu untuk pindah tempat cabang. Bogor, Jogja, Bandung. Masalahnya bukan itu. Kalau misalnya gua pindah keluar kota, tapi yang gua lakuin tetap sama kerjaannya, itu tetap aja hidup gua gak. Gak kemana-mana jalan di tempat. Yang gua butuh itu, hidup yang baru. Itu doang. Ini jenjang karir lu bakal naik dalam 5 tahun. Dan lu bisa mendapatkan direksi yang cocok. Udah. Sukses udah disini ya. Salam buat semua. Hah? Sukses udah disini ya. Sukses udah disini ya. Espresso Single Origin. Intisari dari sebuah kopi. Iya, tapi belum pesen. Baru mau. Gak apa-apa. Ini gratis. Untuk pelanggan pertama yang baru pertama kali datang. Oh gitu? Wah, makasih kalau gitu. Itu coba dikasih ratingnya 5 bintang. Jangan lupa komentar harus bagus. Bergantung doang. Kalau ini kopinya enak, nanti saya kasih komen yang bagus juga. Oh sok, coba aja. Kalau emang gak enak, gua resign. Saya coba. Di mana? Berapa bintang? Ya, 4 ya. Kok 4? Eh, kurang apa nih? Kurang gimana? Enggak sih. Cuma kurang banyak aja. Kalau situ ngomong banyak, Tuh, di belakang ada gentong. Gua bikinin kopi si gentong. Gua bisa berendam dalam situ. Bercanda ini udah enak. Saya Arief. Gua Beri. Gua Beri, iya. Asli Bandung, Rief. Di Jakarta gawe. Ini sendiri aja nih. Kirain sama pacar. Jomblo. Hari gini masih jomblo. Aduh. Hai, Ber. Siap. Rief, gua tinggal dulu. Kir. Hmm? Itu siap, Ber. Iya. Lampelan doang. Nggak ada. Dia denger, malu gue. Kenapa emangnya? Lu mau kenalan sama dia? Ya, kalau kenalan, Gua bisa sendiri. Gitu. Siap. Cakep ya? Kalau gua ngebayanginnya, Nggak apa juga cowok seleranya Pasti begitu tuh. Kalau nikah sama dia, Kayaknya bakal cakep-cakep ya. Tiap malemnya sempurna. Psst. Din. Hmm? Din. Katanya dia mau kawin sama. Dan udah ngebayangin, Kalau punya anak, Pasti lucu-lucu. Dan tiap malem, Sempurna. Iya kan? Tadi kan ngomong kayak gitu? Iya dong. Tadi ngomong kayak gitu, Masa lupa? Bercanda mulu nih. Tadi pertama ketemu udah. Bercanda. Ayo nih orangnya udah disini. Katanya mau kenalan, Berani kenalan sendiri. Kan dia dong kenalan. Saya perkenalkan. Arief Bin. Bokak penuh kayak siapa? Iya, paham sih lo. Ah, gue Dinda. Ari. Eh, Rief. Lo mending aja gak sering-sering deh, Nongkro ngemani orang. Bisa kau harus slap. Kacau. Din. Hari gini udah deh. Gak usah pake basa-basi. Jangan kelemahan babi ibu, babi ibu. Langsung aja straight to the point. Aduh iya, paang sih udah. Straight to the point? Iya, straight straight langsung. Gue mau ganti baju dulu. Mau latihan. Eh, jadi apa? Ya. Terus mau minum apa? Ya, apa aja lah. Oke. Suatu apa aja. Ber. Gue tuh kayaknya harus mulai lagi deh. Maksud lo mau buat second first impression? Iya. No way. First ya first. Kagak ada kesempatan kedua. Antesan aja lo jadi perjaka tua. Cara lo berdekati sama cewek? Udah kayak APG. Kalo tadi kan biar aku gak siap lah. Lo ngerjain. Yang penting lo gue kenalin. Kasih tau sama lo ya. Cewek itu demennya sama cowok. Lo punya nyali. Jadi kalo menurut gue, kalo emang lo pengen masih usaha lagi. Tuh. Lagi latihan walk climbing. Mendingan baiknya lo sekarang lu keluar. Ajakin aja deh jadi partner lo. Maksudnya partner latihan. Oh bener juga. Gini deh gue ditip ini. Eh. Eh ini. Eh si. Ditip. Ya gimana? Halo Din. Eh apa kabar? Mau naikin nih? Iya. Boleh gue jadi partner lo? Bang lo bisa? Bisa? Ya ngerti dikit lah. Oke. Yaudah lo siap-siap deh tuh. Alatnya di belakang tuh. Iya. Cuma lo terakhir? Klaiming kapan sih? Udah lama sih. Dulu waktu kecil gue suka diajakin bokap. Bokap kan suka manjat-manjat begini juga. Waktu TK tuh dia suka ngajakin gue buat coba-coba gitu. Udah ada pake ini? Iya. Iya. Bawa sini. Kamu mau manjat? Bisa mas. Eh. Agak masih bingung sih. Ya maaf. Ini namanya harness. Mas. Ya buat ngendungi kamu. Kayak kalau jatuh. Tahan. Nah mas, manjat itu selain butuh kepercayaan diri, kita butuh percaya alat dan percaya temen. Tapi biar mas bisa percaya diri, mas juga harus bekali diri dengan pengetahuan dan tekniknya. Kalau enggak mas bisa bahayain diri sendiri atau orang lain. Ya. Ya. Pas. Buat dia nih. Buat. Celo. Baik. Thank you, Bear. Yuk. Yang, ey. Kayak pulau-pulau. Eh, ey. Eh, tuh aku dari tadi disitu loh. Itu. Lihat. Ini mau rencana yang timing dimana lagi. Kita mau kartens ya. Mau ke kartens? Kamu ikut? Belum bilang. Eh, ini dari Barry tuh buat kamu nih. Itu halu ya? Hah? Halu? Gagak. Ini apa? Buat melatih yang otot sih ini. Kalau sama dia sih, enggak mungkin gue main-main. Tapi kok, gue kayaknya khawatir. Khawatir apa? Khawatir lo jadi gila. Wah, kalau gue sih udah bukan gila lagi. Gue tuh udah lewat lagi dari gila. Gue tuh tergila-gila-gila. Lo yakin dia bakalan mau? Ngapain gue ragu? Keraguan itu adalah penyebab utama kegagalan. Ngapain, Bear? Yakin gue. Gue yakin. Gue. Gue. Sampai jumpa 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 memanfaatkan alam gitu ya apa ya nah terus ininya apa ini tuh kayak jadinya khas dari Kampung Senyum itu sendiri kurang lebih begitulah cuman gitu teras nandai ah eh upaminami Kampung Senyum teh sejarahnya aku maaf Pak Oh itu bisa pasti Sunda loh bisa Bata Kampung Senyum teh salah satu nanya kau bisa Jami dong kapalya pengintan dihanap kata-kata kan tebih jalannya so Allah 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 Jami sehatnya kan dulu gimana Kampung Senyum teh gimana Kampung Senyumnya dianggap kali ya biasa senyum ke ayahnya ayah alat musik gitu seperti jendan jendan hiburan lah gitu alat musik di tegitu bisa aja misalnya bisa senyum gitu tiasa senyum jad lalu gerti ini ya jadi enggak ada ini bro enggak ada bertapa kan bertapa yang senyum itu dulu ada dulu dulu ada ya ada Pak ya enggak ada ya ayah-ayah sebelum pertama apa orang yang bertapa itu jauh sebelum Abah Rosit ini disini katanya ada kalau ada warga sekitar Oh tapi gue sih lebih cerita Abah Rosit tadi belum enggak ada lebih selama Abah Rosit disini enggak ada ini kan cerita dulu Oh ya untuk abone ya ya Terima kasih telah menonton! 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 petualangan itu semakin tipis antara hidup dan mati maka nilai petualangan itu akan akan tinggi sekali semakin tipis kalau kamu melakukan antara hidup dan mati kalau itu berhasil maka kamu akan mendapatkan sesuatu yang enggak bisa dicapai oleh apa-apa menurut Mas hari itu semua orang harus berpetualang tunggu oke oke dari dari arti petualangan itu adalah Anda melangkah kepada sesuatu yang belum diketahui kalau anda melangkah sesuatu yang sudah diketahui sudah diketahui itu Anda tidak berpetualang jadi kalau anda melangkah ke sesuatu ini kayaknya gua nggak berhasil nih kayaknya ini gua berhasil itu anda melakukan adventure perjalanan yang berpetualang mau di bidang apa saja kalau kamu mau di bisnis juga sama ini kayaknya gua rugi banget tapi dia lakukan itu berarti harus berpetualang ya Iya karena harus berpetualang kalau enggak kamu akan jadi orang statis kamu akan biasa-biasa saja kamu tidak 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 menemukan sesuatu kamu akan menjadi orang biasa tapi kalau kamu mendorong itu sesuatu yang ini gua nggak tahu di depan gua dapat tapi gue yakin ini dengan kalkulasi-kalkulasi saya rasa saya pikir kamu akan dapat ini pengalaman saya cuma ngeliat manjat itu cuman yang ngebersihin gedung doang mas hanya itu aja ya oke ya ya kalau kita nyimpang sedikit kepada kerjaan membersihkan gedung dan sebagainya itu orang-orang kasihan juga itu sebetulnya sebetulnya karena aku ngerti ngerti bagaimana mengamankan bagaimana mereka harus bekerja jadi kadang-kadang aku aku lihat oh ini enggak enggak safe enggak gitu gitu dan setelah aku jalanin sekian puluh tahun dan umurku sekian aku merasa bahagia kalau aku bisa ngasih tahu mereka Mas itu nyantornya kayak gitu tuh Mas mesti kayak gini mesti kayak gini dia nggak mau terima enggak ada urusan aku karena safety bagi aku adalah ibadah jadi itu yang paling penting tuh kasih tahu orang gitu kalau dia nggak mau dikasih tahu sampai tiga kali aku kasih tahu dia tiga kali dia nggak mau ya udah tapi itu bahagia kalau aku bisa mengucapkan sesuatu tentang keselamatan kerja maka itu membahagiakan dan itu tak cari terus tuh gitu aku hanya kasihan aku ini namanya harnes ya buat ngindungi kamu tahan jadi cari yang enak pinjakannya yang enak ya kalau misalnya gue pindah ke luar kota tapi yang gue lakuin tetap sama pekerjaannya gak kemana-mana jauh di tempat yang gue butuh itu hidup yang baru arti petualangan itu Anda melangkah kepada sesuatu yang belum diketahui itu Anda melakukan perjalanan yang berkualang mau di bidang apa saja kalau enggak kemokan gue orang biasa gigi munur itu cuma satu majunya lima kenapa itu kehidupan maju yang banyak dulu liat-liat TV lu jadi belain dia sih ya lu kasih pendapat kayak gitu gua nggak butuh pendapat lo gimana sih mana lagi ya baliklah gue ntar dulu lah ini jam-jam-jam ngopi nih kok bikin kopi dulu ya 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 udah gak usah ya barang gue udah siap ngejar kereta gue udahlah ntar kapan-kapan lah gue mampir lagi udah kalau emang lo mau berangkat so tapi ingat saran gue apaan saran lo kayaknya gak pernah ngasih saran yang bermutu isengahnya satu ada yang bermutu apaan jangan pernah lo kembali ke diri lo yang dulu ayah satu lagi minum kopinya yang mana biar kagak jantungan bentar lah kalau kapan-kapan gue kesinin gue mampir deh hai Riff Riff kayaknya gue mau minta maaf dia sama lo kayaknya kemarin gue egois banget deh selama ini gue nyari cowok yang sempurna ya pastilah semua pengen tapi setelah gue pikir-pikir ternyata bukan kesempurnaan yang gue cari tapi yang gue cari itu yang bisa saling melengkapi dan itu yang gue butuhin makasih ya udah ingetin bukan gue yang ingetin sih kalau ngingetin diri sendiri kalau itu jadi balik lagi sama itu ya enggak lah kalau udah putus ya putus pengen juga balik ke masa lalu ya bagus kalau gitu hehehe ber kerja ber enggak ada orderan ya buat gue aja engkar aja deh ini kan gue pengen denger nih kalian nyelesaiannya gimana ya lanjutin kali kan gue udah buka kartu udah udah sih gue sekalian pamit ya pamit mau kemana gue pulang ke Jakarta emang kenapa disini enggak betah bukannya enggak suka disini cuman ya apa yang gue pengen semesta enggak mendukung aja susah buat ngewujudin yang gue mau jadi ya mendingan gue balik iya oke sampai ketemu ya sampai ketemu ya oke sukses ya Riff mudah-mudahan lo dapet apa yang lo mau ya, makasih segini doang segini gimana ya eh, eh, sampe ketemu coy, yang nonton banyak nih yang nonton banyak nah, kan penonton kece lah duduk kamu udah, duduk aja duduk aja, oke masa kamu sebagai laki-laki kok begitu kecewa lemah, masa kau tidak tahu bahwa wanita itu sebenarnya tidak rela melinggalkan kau jatuh cinta itu harus sabar jadi tidak ada lain kata kecuali anda harus tetap sabar ibarat kata kalau saya mau mengambil foto itu saya pun harus sabar sekali fokus kau pun harus fokus apa yang kau ingin kejar jadi, seperti saya jadi, seperti saya waktu sedang mau mendekati kelompok orang Badui itu saya perlu waktu itu 8 tahun harus mendekati dengan sabar sampaikan berkali-kali saya datang 8 tahun dan itulah akhirnya saya berhasil bisa masuk menembus ke dalam wilayah yang pribadinya mereka kau pun harus sebenarnya mampu bisa yakin cinta itu bagaimana pohon tumbuh dan berkembang kita harus sabar merawatnya kalau kamu benar-benar cinta jangan putus asa kamu perlu waktu ibarat memanjat eding gak ada yang lurus- lurus saja gak ada yang mudah kamu perlu usaha perlu siasat perlu strategi toh yang kamu cintai juga manusia punya pikiran pelajari jalan pikirannya kamu perlu waktu perlu kesabaran masalah saya itu bukan cuma di masalah perempuan aja Kang tapi ya masalah yang lain juga masa depan kehidupan saya pekerjaan saya jadi sebetulnya yang utama itu masalah lu apa sih perempuan atau kerjaan ya dua-duanya Kang ah katanya lu mau nyari tantangan baru tadinya kan begitu saya udah usaha tapi ya usaha saya saya rasa udah maksimal dan kemampuan saya kan juga ada batasnya Kang waktu kan juga ada batasnya itu artinya lu pengecut kenapa? ah kemampuan seseorang itu akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu kau merencanakan usia berat mau memulainya iya kalau saya sih sebentar lagi juga umur 40 iya ilah umur 40 itu mah masih tangeh bener itu iya aduh saya nih 77 masih jalan masih aktif mai 64 nikah usia berapa? gua umur 45 baru nikah mungkin kau usia berapa? 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 gua paling muda 27 udah nih mau merencanakan kapan kau memati itu itu ada di tangan Tuhan kalau soal mati hidup manusia tapi yang paling penting adalah semangat untuk hidup itu harus tetap bergelora di tiap diri masing-masing kalau kau memang mau sampai pada akhir tujuan menjadi orang yang sukses seiring berjalannya waktu tadi kata mama itu kau akan bertambah terus kemampuanmu raihlah itu hidup itu harus dijalani harus dinikmati raihlah kita bukan hidup di dunia tapi dunia yang hidup di dalam diri kita sorry ya sofia narif ya ini saya lagi nyari data buat buat yang legend yang biasa ada disini ini ada nama lo sofia narif seven summiters indonesia wah keren gue boleh nanya-nanya dikit ya boleh sebelumnya lo pernah mimpi bisa mencapai prestasi lo ke gunung-gunung ini sampai puncak mimpi pasti berawal semua ada mimpi 2003 mimpi kuliah tuh ya masih kuliah kuliah lagi kuliah terus macam-macam buku terus akhirnya ada satu hal yang menarik jadi itu jadi mimpi gue karena itu tuh seven summit seven summit itu salah satu gunungnya itu ada di Indonesia itu nih banyak orang luar nih pendaki-pendaki mereka tuh dateng kesini untuk untuk mendaki yang gunung di Papua terus koleksi seven summit itu gue liat sejarah pendaki Indonesia nih wah ini gak ada nih apalau di gunung kita sendiri tapi gak ada orang Indonesia yang sebutannya tuh seven summit lah jadi wah ini nih gue punya mimpi dari situ wah gue harus jadi mau jadi seven summit apa yang ada di kepala lo pada saat lo sampai ke puncak antara bangga terus haru harus terus udah apa ya pas lo udah bener-bener pola gitu wah akhirnya gue bisa nih sekarang lo bekerja masih di gunung berkaitan dengan gunung sekarang apa bikin apa travel agent gitu lah ini konsultan petualangan tapi khusus di gunung dunia dunia sedangkan kuliah S1 nya di visif S2 nya di ekonomi gak ada nyambung ya gak ada nyambung ada banyak pilihan pilihan ekonomi atau pilihan jalur lain lah dan sekarang lo yakin jalan lo itu adalah ya hal yang berkaitan sama gunung padahal itu juga bukan harapan orang tua gue yakin sampai titik mana lo akan berhenti untuk melakukan seperti ini sekarang belum kepikiran cuman yang pasti karena bermain dengan fisik ya sampai fisik gue turun sih berarti sampai beneran lo tidak sanggup melakukan itu lagi itu lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi saya mempunyai rencana dengan konsep yang saya bikin ini ini adalah mengumpulkan para legenda sehingga mereka menjadi inspirasi dari banyak orang sama orang-orang ini adalah perjalanan-perjalanan saya mempunyai perjalanan yang bisa dalam hidup itu banyak hal yang tidak sesuai dengan penginginan terjadi tinggal lo bagaimana mengambil sikapnya aja jangan jadi korban keadaan kita bukan hidup di dunia tapi dunia yang hidup di dalam diri kita selamat malam buat semua teman-teman penggiat alam bebas ini selamat malam buat semua teman-teman penggiat alam bebas ini Dan selanjutnya akan dijelaskan lagi Ini ada emang saya, paman saya Manggali Mangga Manggali Silahkan Siapa? Malam ini Disamping teman-teman para penggantan alam terbuka disini Hadir para legenda alam terbuka di Indonesia ini Yang paling muda Hang Bongkeng Saya gak tau berapa gunung yang sudah diadati Kalau kita catat Catatan rekornya mungkin satu rim gak selesai Masih ada yang lain-lainnya Usianya baru 27, 26 26 26 26 6-nya 2 Jadi 66 tahun Oke teman-teman Kita dengarkan Kang Bongkeng Selamat malam Selamat malam Selamat malam Ya mungkin sedikit aja lah Yang tadi Gimana Terus aku tahu Bahwa saya katanya Saya bergiat Dari tahun 70-an lah Sudah mulai Berkegiatan Dalam terbuka Nah Setelah saya masuk Perimpunan Wanadri Ya saya baru Mengenal juga Ilmu Pengetahuan tentang teknik hidup Dalam terbuka Jadi Ya memang demikian Jadi Kalau kita mau menjadi seorang pendaki gunung Atau pecinta alam Ya harus Berwawasan pengetahuan Teknik hidup Dalam terbuka Nah Setelah saya mengetahui itu Baru Saya Penasaran dengan Dengan gunung-gunung Yang ada di kita Biasanya Mendaki gunung Hampir Seluruh gunung Yang tertinggi di Indonesia Setelah saya Wah boleh dong Terutangan dong Beberapa gunung Yang sekarang Dikatakan Seven Summit-nya Indonesia Ya dulu Tidak secara Disadari Banyak yang Saya awali Nah terakhir Terakhir Saya juga mencoba Mendaki gunung Yang Yang Apa ya Boleh katakan Untuk Di tujuh benua Tapi belum semuanya Kalau saya sih Kalau Om Ini Nah ya Keduluan Jadi teman-teman Inspirasi yang kita dapatkan Jadi usia itu bukan hanya masalah Selamat malam Selamat malam Makasih banget Kesempatannya Canggali Sama Ini nih Yang usahanya Yang kajatnya nih Yang kajatnya nih Yang kajatnya Canggali punten ya Saya izin Di bawah matahari Kita seakan lupa ya Karena kita selalu diterangi oleh cahaya Di bawah bulan Kita terpesona oleh cahaya bulan Tapi di dalam gua Cahaya itu menjadi Penuh dengan makna Bagaimana kita bisa melihat Dalam kegelapan Dan apa yang kita lihat di gua itu juga Melalui cahaya Dunia yang berbeda Berbeda sekali Itulah yang Sangat menarik Yang selalu mendorong saya Untuk terus mencari Dunia yang berbeda itu Pertama saya belajar bagaimana Memahami Alam yang mengandung bahaya Kemudian bagaimana menghadapi Alam yang mengundang bahaya Dan terakhir Bagaimana menghadapi Suasana yang Unpredictable Dangerous Bahaya yang tak terduga Oke Teman-teman sekalian Ada tiga hal Yang kita dapat pelajaran Tambahan Tadi dari Tangan Bongkeng Sekarang dari Dr. Vini Teman-teman beruntung Hari ini Kita hadir Salah seorang Pemuncak Everest Yang dipunya oleh Indonesia Tangan Kwekeng Tampung-tampung Pertama saya mengenal Dunia pertualangan Sebenarnya gak jauh beda Dengan Kang Arit Pada saat itu Lulus SMA Minta izin Dua tahun untuk bermain Dua tahun itu Perjalanan Begitu saja Menguap Sampai suatu saat Diajak naik gunung Naik gunung gede Pendakian pertama Gak nyampe Ke gunung gede Tapi disitu Ada Sesuatu yang saya dapat Yang Pada saat itu Gak bisa diceritain Saya pulang dari situ Saya berpikir Ternyata Naik gunung itu Membutuhkan pengetahuan Dan keterampilan Saya mendatarkan diri Bergabung dengan Organisasi yang Pelatih-pelatih saya Berada disitu Data disitu Sok Menghadapi pendidikan dasar Tetapi disitu Saya Mendapatkan Satu pembelajaran Ketika dihadapkan Dengan kondisi medan Yang tidak Biasa Pelatih saya bilang Nikmati Tuhan Pendidikan dasar ini Dalam hati Apa yang harus dinikmati Orang Sudah capek Naik gunung Lapar Tunduk Nantuk Tapi Setelah dipikir Ya Ini yang gue pilih Apapun kondisinya Ya gue harus hadapi Salah satu kunci suksesnya Jadi nikmati Belajar menikmati Kondisi yang sulit Satu minggu Itu nyaris Angkat tangan Tapi setelah Mendapatkan Teriakan itu Akhirnya saya Saya enggak Kira-kira Dari situ juga Mulai Dikenalkan Gunung Efres Gunung tertinggi Di dunia Kebayang Enggak kebayang Gunung Efres Kayak gimana itu Enggak kebayang Tapi dalam Kurun waktu Yang Tidak lama Kurang lebih Tiga tahun Saya udah disodorkan Oleh Tawaran mimpi itu Tahun 96 97 Kita kesana Dan didampingi Oleh guide Yang mengevakuasi Korban-korban Yang terjadi Disana Jadi dia udah Tawaran Dengan Teriak Pendaki-pendaki Pemula Sekarang Disodorkan lagi Pendaki-pendaki Bukan pemula lagi Iniak bawang Semuanya Gak ada Nol pengalaman Di Gunung Es Tapi ya Coba lagi Pendaki-pendaki Itu Dilewati Tapi pada saat itu Memang Tuhan berkenak lain Saya hanya diberi Kesempatan Berdiri Di tengah-tengah Atau Di ketinggian 6500 Sampai Kem 2 Terata sedikit Pada saat itu Mau aklimatisasi Dihajar badai Semua kembali Dan Saya kena AMS pada saat itu Tanpa Berpikir panjang Tanpa Bisa Saya juga Dibukiskan Untuk Dibukiskan Guaceng Slow down Oke Sambil berat Saya lihat ke Puncan yang kres Saya akan balik lagi Nah ini Salah satu simbol Ini cerita Guaceng Dibukti Gondrong 2004 Gagal total Saya pelontosin Bawa otak Awe Tapi saya sisain Sedikit Ini Sebagai simbol Harapan Gak boleh Gak punya harapan Itu yang ada Dalam Perjalanan Beribu kilometer Itu Dimulai Dari langkah Yang pertama Power Power Kecuali Kita Ngadepin Orang Pular Itu langsung Langkah Seribu Pak Chris Wey Wey Gimana pak Ceren Acaranya Ceren Lebih biasa Suka pak Suka Syukur Kalau bisa Pak Chris puas sih Gimana Gimana Tapi gini nih Rief Kalau saya lihat Cara Arief Ngejual ide Kerja sama Orang Organisir event Keliatannya Arief Gak cocok Gak cocok di finance manager Gimana Gimana Wah Ini penawaran Penawaran Markom ya Markom Wah ini Menarik sih pak Chris Kalau Kalau Markom memang Tantangan baru Buat saya ini Kalau soal ini Mungkin saya Mungkin saya gak Pikir pakai lama Oh ya Cuman gini pak Gimana Saya maaf banget Kalau saya terkesan kurang ajar Atau gimana Kalau boleh Saya Cuman Permintaan dari saya Iya Kalau boleh Nanti Saya Kantornya gak ada Meja Sama Gak ada meja Gak ada meja Sama Kalau berkesempatan Saya bisa Keliling Indonesia Untuk bawa Nama perusahaan Gimana Banyak permintaan Banget sih Aduh maaf pak Iya baru pertama aja Udah banyak permintaan Gimana sih Tapi Oke deal lah Deal Deal Wah pak Iya Selamat bergabung ya Terima kasih pak Terima kasih Terima kasih Waduh Wah saya gak nyangka loh ini pak Oh Ikutin kata-kata saya Oke One team One team One spirit One spirit One goal One goal S1 S1 Selamat bergabung nih Kita langsung rayakan Rayakan Kopi 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 genetically formerly Tengус Tengel tem you the Ya, gue sih suka sih. Udah kosong nih, mau balik? Masih. Masih apaan ya? Apa sih? Oh, masih itu, gue sih sadar diri aja, gue kan emang bukan Satria yang sempurna banget lah yang bisa daki gunung tujuh gunung tertinggi di dunia ini, bukan orang yang bisa naklukin naga juga. Tapi ya, kalo gue, yakinnya sih gue bisa bahagiain lo, itu juga kalo lo berkenan. Kalo gue ga berkenan? Kalo gue udah bahagia? Ya, gue bikin lo lebih bahagia lagi dong. Tapi gue orangnya rewel loh. Gue juga kebetulan orangnya sabar. Gue banyak nuntut. Gue tuh bisa dituntut loh. Masuk penjara dong. Libur gue aja sekali ya. Dangdut lah. Nah, apalah malem-malem begini dangdut. Namanya juga lagi seneng gue. Gue belum jawab iya loh. Gue udah gandeng tangan. Tuh iya. Jawab dong kalo gitu. Mau jawab apaan kan ya? Jawab. Apaan tuh? Eh, sebutin dong. Ntar artinya salah nangkep loh. Apa sih? Ah, ga ngerti lah. Udah. Eh, jawab dulu. Jawab dulu. Iya apa? Pengen denger. Apa? Iya apa? Iya apa? Terima. Iya, terima. Terima apa? Ah, udah. Terima jadi pacar? Apasah terima jadi pacar? Ketok nih ya. Gak, terima jadi pacar bukan? Udah pikir sendiri udah pinter kan? Eh, bentar. Tapi merasaan gue bukan nyatain deh tadi. Haaah. Eh, bener gak terima jadi pacar? Kan gue gak nyatain. Hehehe. Eh, ger banget gue gak nyatain. Hehehe. Espresso Single Origin. Intisari dari sebuah coffee. Ini gratis untuk pelanggan yang baru pertama kali datang kemari. Gue beri di barista. Oke. Eh, bro. Mau kelo suntuk amat? Enggak. Cuman urusan kantor aja. Ah, kenapa itu? Kenapa itu? Kenapa itu? Kenapa urusan kantor ya? Cerita dong. Cerita dong. Eh, jadi gini. Kalo dipikir-pikir, saya sudah 13 tahun kerja di kantor saya yang sekarang. Ya, gini-gini aja. Kia-kia wae. Gak ada perkembangan sama sekali. Gini itu namanya lo bosen ya? Enggak, bosen mah enggak. Cuman pengen ada yang beda gitu. Yeee. Gini itu namanya bosen. Iya entahlah Serb Eh, eh, Pong, 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 Sini, 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 Sini Eh kenalin dulu nih Kang kenalin nih, Pongki Diki Diki namanya Stress Bosen Haus akan petua Ah, lulu apaan sih Ngerin dulu kalau dia ngomong Alangkah mengerikannya Menjadi tua Dengan kenangan masa muda yang penuh dengan kemacetan jalan Ketakutan akan datang terlambat ke kantor Tugas-tugas yang menumpuk Serta pekerjaan yang tidak menggugah semangat Dan kehidupan yang menjadi mesin Hei, monoton Kemudian menjadi pensiunan dengan gaji yang tidak seberapa To be or not to be Sekali berarti sudah itu mati Eh, atuh Eh, ya Merah, merah Cewek itu cantik banget Asik kayaknya Kenalin dong Din Sini Ada yang mau kenalan nama lo, katanya lo asik Halo Dinda Diki Dan ini suaminya Halo Arief Maaf, mas Saya nggak maksud lo Nggak apa-apa Ah, dikerjain sama dia ya paling ya Dia mau kayak gitu tuh, ngerjain mulu Oh, pantesan Saya juga waktu pertama datang ke sini, dikerjain sama dia ya Iya, dari Baru pertama ke sini Iya, mas Kalau mas, udah lama Lumayan nih Awalnya juga waktu pertama kali ke sini simpel Cuma mau cari jodoh Tapi di perjalanan cari jodoh itu, ya Saya nemuin dunia Dan ternyata petualangan ada di diri kita sendiri ya Betul Dunia dalam kita Yaudah Minta kopi gratis sama dia tuh Udah dikerjain Eh, kasih kopi gratis nih Aku siap, mas Ya, saya disitu ya Makanya Jadi cowok itu Harus pergi nyali Minta kopi gratis sama dia ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton